What's up the school fans? Welcome back to Time Out! Dengan klub impiannya yaitu Los Angeles Clippers Hari ini sosmed gue rame banget sih Banyak yang nge-tag komen, banyak yang DM, banyak yang nge-tweet Ada yang ngasih selamat dan juga ada yang nge-ledekin Wah gila ada yang bilang udah gak sabar untuk liat Clippers kalah di playoff Ada yang bilang ah terpapaknya juga pada cedera pas lagi playoff Tapi seru banget sih untuk baca komentar-komentarnya Really appreciate everybody though Everybody knows I'm probably the biggest Clippers fans in Indonesia Jadi di video kali ini, welcome to my class Welcome to Time Out hari ini Gue akan memberikan reaksi gue terhadap The Beard Yang join my beloved Los Angeles Clippers Lo bisa liat lah, tapi lainnya dari sedikit energi gue Dan juga senyuman gue Nah kalian bisa liat, dengerin sendiri lah Ntar pendapat gue gimana Tapi yang pasti, hari ini gue juga akan kasih kalian quick recap Karena gamenya ada 11 Gue akan recap beberapa aja sih secara pendek Hopefully you guys can enjoy that, I want to And of course, sebelum kita mulai kelas Time Out hari ini Pastikan kalian nonton kelas hari ini secara full guys Jangan di skip, itu bisa membantu sekali untuk channel ini Dan jangan lupa juga untuk kasih likes dan juga comments Kalau gitu guys, oh my god, can't wait to talk about my Clippers today And now, let's start our class guys Sebelum kita membahas tentang NBA Gue mau update kalian sedikit tentang college basketball Sekarang ini pasti fansnya Duke lagi seneng banget sih Karena the number one recruit Dan juga a high potential lottery pick Yaitu Cooper Flagg Dia akhirnya committed kepada Duke Blue Devils Oh my god, Duke sih gak pernah gagal Seneng dapat pemain yang bagus ya Ini five star recruit Six foot eight small forward He can do basically anything on the court Bisa initiate offense Dia bisa nembak, dia bisa rebound, dia bisa blocks So, this is probably salah satu pemain yang di-expect Ataupun diharapkan untuk bisa menjadi NBA lottery pick Di NBA Draft 2025 Dia pun juga kemainnya Kalau hal-hal pas lagi off-season Pas lagi summer Itu sempat dari gosipnya Dia sempat ngalahin Bradley Bill one-on-one Sempat viral tuh Tapi dibilang hoax lah Karena tidak ada videonya juga kemainnya But Yang paling sedih sih mungkin adalah fansnya Yukon Kalau ikutnya fansnya Yukon Berharap banget Cooper akan kesana Tapi Kabarnya dia tidak bisa menolak sih Ini adalah kampus impiannya dia Dari kecil Dia bilang tadi Dia selalu nonton Duke Dan juga ngikutin Duke setiap seasonnya So, this is a dream come true Untuk Cooper Flagg Dan gue yakin All the Duke Blue Devils fans Are very hyped right now Ini anak sih Bener jago sih I believe he gonna be the star He gonna be the number one option juga Nanti ini untuk Coach John Shire Ya, dia akan bermain bersama Another five star recruit Yaitu Isaiah Evans Oh my god College basketball Jujur gue gak terlalu ngikutin Tapi aku sangat hyped Untuk season ini Gue akan mencoba Untuk follow NCAA A little bit Especially for our guy Our boy Derek Michael GCU gonna start their preseason Very soon Kalau gak salah Lusa Ini mereka akan melawan tim NAIA Kita akan mencoba Untuk update Derek selalu Dan kalau kalian gak mau ketinggalan Update-nya Derek Please join Membership di channel ini Dan juga masuk ke grup discord kita Karena disitu Kita setiap harinya Kalau bisa ada pertanyaannya GCU Kita masih akan update Derek main berapa menit Berapa point Biar kita bisa selalu support Derek juga So pastikan kalian join Our discord server Yeah And good luck Kepada Derek Michael This season Banyak yang nanyain gue Kok kira-kira Derek akan dapet menit gak ya Bersama GCU This season Kita semua Gak ada yang tau Tapi kita semua Hanya bisa berdoa Dan juga support Agar Derek bisa At least Gue sih harapin Dia bisa dapet 10-15 menit Di GCU nantinya Karena memang posisinya Dia juga banyak banget Sayangannya But Derek Gue yakin sih Gue yakin banget He will do well For GCU This season Oke Mungkin sekarang kita akan Pindah ke NBA Pertama gue harus bahas Cam Thomas This boy is ballin Hari ini dia 33 point Untuk membawa Brooklyn Nets Menang 133-121 Dari Charlotte Hornets So far Tiga game ini Dia berhasil selalu nyetak At least 30 point Dan averagenya Hanya kalah Dari Luka Doncic saja Dia katanya The second youngest player Yang bisa memulai Tiga game pertamanya Dengan 30 plus point Yang paling mudah Katanya itu adalah Shaquille O'Neal Happy banget sih gue Tapi untuk Cam Thomas ini Kita udah lama banget Tungguin Cam Thomas Bisa jadi regular Di starting line up Ataupun juga di rotationnya Si Brooklyn Nets Akhirnya Jokvan Sadar juga Untuk masukin dia Ke starting line up Dan menurut gue He is right now probably The number one option Untuk si Brooklyn Nets I think sekarang ini Mikael Bridges Udah take a step back Dan menjadi second option Di Brooklyn Nets Dan menurut gue Mikael Bridges Mikael Bridges I think it's okay With this role Dia hari ini pun juga 24 poin Untuk Brooklyn Nets Dimana Mereka mendapatkan Kemendian pertamanya This season Minnesota Timberwolves Bro Hari ini lawak banget Collapse Big time Atlanta Hawks Bounce back Dari ketinggalan 19 poin at halftime Untuk comeback Dan menang 127-113 dari Minnesota Timberwolves Gila man Minnesota di bawah pertama On fire banget man 79 poin Tapi di bawah kedua Langsung nyayur Hanya dengan 34 poin Gila sih Gila sih Bener-bener bapuk banget Tadi dari ketawa-tawa Dari showing love To each other Itu langsung Silent Langsung hening Di benchnya Minnesota Timberwolves Di bawah kedua Of course Hari ini De John Timberwolves Was awesome For the Atlanta Hawks Dialah yang membuat Ataupun juga Turn things around Untuk Atlanta Hawks Di bawah kedua He locked up Anthony Edwards The whole half Dimana dia menahan Anthony Edwards Hanya 11 poin aja Di bawah kedua Dan dia pun sendiri Mencetak 22 poin Di quarter ketiga Gila Hari ini On fire banget lah De John Timberwolves And he tied His career high Hari ini dengan 4% 2 poin Dan juga 7 rebounds Trae Young Added 24 poin And 8 assist For the Hawks But Kehilangan Double digit lead Ataupun juga ada Kehilangan big lead Ini kayaknya udah Nothing new ya Untuk si Minnesota Timberwolves Mereka Bener bad time out Lalu juga Bad rotation Zero adjustment From the T-Wolf Mungkin mereka tau Hari ini Dari hari ulang tahunnya Queen Snyder Jadi gak enak lah Kalau mereka harus Menang game hari ini Mungkin itu adalah Hadiah lah ya Oke Berikutnya of course Staff Curry Man Continues His hot streak Dari awal game Hari ini udah on fire Kalau gak salah Sempet nyetak 16 dari 18 poin Pertawanya Warriors dulu Warriors Sorry Staff Curry Hari ini Finish with 42 points 42 Gila sih And Warriors Menang 130 102 Dari New Orleans Pelicans Staff With another Aficion Knight From the field Dimana dia 15 dari 22 Field goalnya 7 dari 13 3 poinnya 3 poinnya dia Tadi 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 Di quarter keempat Di depan Benchnya dia sendiri Itu unfair Man That was really tough Itu dijaga sama Zion Lalu juga ada Herbert Jones Dekat situ Tapi sama Staff No problem Masih splash All net Staff Is having An incredible Start of the season Menurut gue Dimana Warriors pun Sekarang ini Menang 3 kali Beruntun On the road Kata Charles Barkley Warriors is cooked Tapi gak Men They are still Really good Right now Hari ini menang Tanpa Klay Thompson Klay Thompson Hari ini istirahat Selain itu Moses Moody Yang menggantikan Klay Thompson Di starting lineup Kontribusi juga Dengan 3 Bless point And Chris Paul Man Dia juga Continue to play Really well Untuk si Golden State Warriors Hari ini dia 13 point 6 rebound Dan juga 5 assist Tapi semua Fans The Warriors Of course Hari ini pada excited Tentang rookie nya mereka Yaitu Trace Jackson Davis Dia hari ini Dapet 20 menit Dari Steve Kerr Dan dia Gak menyanyi Kan itu Solid number 13 points 6 rebound Dan juga 4 block shots Wow Apakah ini Hidden jam nya Warriors Guys Ini kok halah Dia itu draft nya Number 57 Kemain ini Ini kayaknya Tipen juga Tipen mirip banget Dengan Kevin Looney Undersized Big Man Jadi dia Bisa belajar langsung lah ya Sama Kevin Looney Ya man Gue penasaran sih Di next Di game-game berikutnya Apakah Si Trace Davis Sorry Gue lupa namanya Siapa Trace Jackson Davis Right I can't even find his name Okay right here Trace Jackson Davis Gue penasaran sih Apakah dia bisa dapet Menit lebih banyak Atau tidak Nantinya Sorry Menit konsisten Atau tidak Dari Steve Kerr Nanti ke depannya So That is for the Warriors And sekarang kita akan pindah Ke Luka Magic Oh my god Luka Hari ini Keeps the Grizzlies Windless guys Luka with a triple double 35 point 12 rebound 12 asis Dallas Masih undefeated guys Setelah mengalahkan Memphis 125-110 on the road Dallas pertama kalinya Start 3-0 Sejak 2004-2005 Gila 18 tahun Tidak pernah start 3-0 Akhirnya Tahun ini Terjadi lagi Overall A great team win Untuk Dallas Mavericks Luka keliatannya Udah benar-benar Bisa menahan dirinya dia Untuk gak komplain Ke wasit Bener-bener Less complain Dan dia juga Udah terima aja Kok amang dia nge-fell Jadi That is really good For the team so far Hopefully he can keep this up And Derek Jones Jr. Hanya juga step up Untuk Dallas Dengan 22 point Team Hardaway Jr. 21 point Ini wing rotation Dallas Looks very solid Josh Green juga tadi Di quarter keempat Mainnya bagus And Grant Williams juga Contributed 15 points Ini kayaknya kok Dengan Posisi wingnya Sekarang ini Semua bisa berkontribusi Harusnya gue salah nih Mau memilih Dallas Sebagai tim yang flop Harusnya gue memilih Memphis Karena Memphis bener-bener flop nih Tahun ini kayaknya Dimana Kalau lu ngeliat Benchnya Memphis Itu sedih banget Guys Gila asli Sedih banget itu Bench gak mungkin Bisa support Starting line up ya sih Jadi Gue rasa It's gonna be a tough And long year Untuk Memphis Grizzlies Oke Pada kita ngomongin tentang Los Angeles Lakers Yang hari ini diselamatkannya Sama D'Angelo Russell Tadi diberi Catch fire In the fourth quarter Dia mencetak 12 point Di fourth quarter Untuk membawa Lakers Menang 106-103 Dari Orlando Magic At Home D'Angelo 28 point 10 dari 14 Dan juga 8 assist Selain itu Juga LeBron James Huge night Dan juga Huge actually Clutch juga Di quarter keempat Dengan 9 dari 19 point Yang dicetak Quarter terakhir Dan dia juga Membantu Lakers Come back Dari ketinggalan 5 point Di 5 menit terakhir AD juga Solid man AD Konsisten nih Mainnya sekarang ya 26 point 19 rebound Kalau gak salah ya Hitungan gue Kalau gak salah 30 point terakhir ya Itu dicetak Sama AD Sama LeBron Dan sama D'Lo Kalau gak salah 30 point terakhirnya Los Angeles Lakers Di game hari ini Ya tapi Kalau gamenya gak tegang Tadi hampir Jalen Saks bisa Bawa game ini Ke overtime Untungnya 3 pointnya Gak masuk Tapi Bukan game Lakers Kalau gak bikin fansnya tegang Lakers lumayan lah Rekordnya 2 and 2 Sekarang ini Last year Kalau gak salah Bermenang 2 game Itu setelah 12 game Guys Jadi so far Untuk Lakers Improvement lah Dari last season Walaupun memang Jared Vanderbilt Belum masuk Eh game Vincent Hari ini Nembak 3 point Pertamanya masuk And Hari ini Christian Wood Defense nya Jam 2 pagi Banget tadi Sampai si Johan Timurin masih bangun Dia sampe nge-tweet juga Gue jujur sih Orang-orang kayak Watch Kayak Shams gitu Itu tidurnya kapan Kapan dia Berhenti kerja Kapan dia bisa menerima Apa Menikmati liburan Gue penasaran Karena gue kan Karena gue kan sempet Ngeliput NBA Funnels Last season Nah itu kan gue liat tuh Si Watch Si Shams gitu Mereka gak pernah Halo-haloan Selalu di Other side Walaupun Kalo lewat Samping-sampingan Juga gak say hi Tapi Gue kemana tuh Sempet nunggu taksi Bareng si Shams kan Nah pas gue nunggu Si Shams Pas gue nunggu taksi Ini deketnya Shams Gue tadi mau aja ngomong Cuma tuh dia On the phone He was on the phone He was talking to people Dia gak bisa berhenti Check his phone Jadi Ini orang-orang ini Ada hidup gak ya Itu sih Gue penasaran sih Karena They're on their phone All the time Penasaran sih Itu bener-bener hebat sih Dua orang itu Bener-bener pekerja keras banget Kita salut banget Itu adalah Ya inspirasi kita semua Kalo gue Cuma bisa Ngeshare rumor-rumor Di grup discord Sekarang ini lagi Ngeshare beberapa Pemain asing yang sudah Mau datang ke Indonesia Di grup discord Tapi abis itu Ditegor sama timnya Jangan di-share dulu ya Rocky Kayak gitu biasanya Tapi Semoga kedepannya Tim-tim IBL Lebih oke lah ya Untuk kita ngeshare-ngeshare Tentang Hal seperti ini Karena ini akan naikin Hypenya banget sih Untuk liga kita Oke Sekarang kita Back to the trade Hari ini of course Ada trade tentang Kok tentang Yang involving My Clippers Dan juga Philadelphia 76ers Dimana Clippers gue akan mendapatkan James Harden Dan juga PGA Tiger Sedangkan Philadelphia 76ers Yang akan mendapatkan Nicholas Batum Rocco Robert Covington KJ Martin Lalu juga Marcus Morris Dan juga banyak Draftpicks Yang gue penasaran Itu pagi-pagi Itu kan di Gue gak tau sih Di LA mungkin jam 11 malam Gue penasaran sih Apakah Ada surprise Tiba-tiba pagi-pagi gitu Nicholas Batum Marcus Morris KJ Martin Lalu juga Rocco Lait HP Wah anjir Gue udah gak di Clippers lagi Gue penasaran sih Tapi Ini adalah trade Antara orang-orang tua Karena kebanyakan Umurnya rata-rata 32-34 tahun Kecuali KJ Martin Untungnya gak termasuk Patrick Beverly Aduh Gue gak mau sih Patrick Beverly balik Oh iya gue lupa Ada Philip Petrusev ya Itu juga ke Clippers Hampir aja lupa Tapi Yang pasti The main piece Adalah James Harden Gue Reaksi pertamanya adalah Wow Trade ini Tidak ada Terence Mann Dan juga tidak ada Boas Highland Ataupun juga Norman Powell Karena kita tau Norman Powell ini Ada koneksinya Dengan Nick Nurse Gue agak shock sih Tiga pemain itu Tidak involved In this trade Tapi Itu Relief Big relief Karena kita butuh banget Tiga pemain itu Di benchnya Los Angeles Clippers And of course Gue juga kayak Wow It's really happening Lebron J Eh Lebron J James Harden Beneran dateng ke Los Angeles Clippers Gue kemana Udah sempet mikir Oh udah kayaknya Udah gak mungkin Sekarang ini mau dibelokin Ke Lakers kali Tapi ternyata Beneran ke Los Angeles Clippers Gue Oke sekarang Gue mau gak mau Harus terima Kalau Clippers Akan mendapatkan Soalnya James Harden Yang penting No drama lah Itu yang paling penting No drama No distraction Dan jangan sampai Tiba-tiba Next season Minta pindah Tapi Misalkan Gila Kalau Clippers Dapat pemain-pain ini Di tahun 2018 Misalkan dapet Kay James Harden Pas lagi MVP 2018 Lalu Kawhi Itu lagi mau jadi juara Sama Raptors 2018 Apa 2019 2019 kali Gue lupa Tapi yang pasti Man Dengan Russ PG Kawhi Dan juga Harden Itu kayaknya Udah hampir pasti Jaminan juara sih Kalau dulu Karena Harden Nomornya 34 tahun Seperti gue bilang Banyak distraction Juga off the court This is a big gambling Ini gambling Gede banget sih Untuk Clippers gue Tapi menurut Opini pribadi saya Sebagai fans Clippers Squad Yang kita mulai Kemaini di season ini Itu bukanlah Squad juara Dan gue pernah mention ini Bersama Andovi Dan juga Reinhardt Di podcast Double Screen Mereka nanya gue Gimana biar Clippers Menjadi championship contender Sebelum musim mulai Gue udah bilang bahwa Kita butuh James Harden Dan beneran kejadian dong Beneran kejadian Kalau James Harden ini Akan datang ke Clippers Dan Belum tentu Memang ini bukanlah Garansi untuk Clippers Gue menjadi juara Tapi ini Jelas Menaikan chance Ataupun juga Menambahkan chance Clippers Itu bisa compete Gue coba bisa ngomong Compete Dengan Denver Nuggets Dan juga Phoenix Suns Yang deal Clippers Jujur yang deal Ini jago sih Karena gak bisa Gak involve Terenceman Powell Dan juga Highland Yang bakal critical Critical banget Like I said Untuk benchnya Clippers Tapi Gue juga gak boleh lupa Dengan adik PJ Tucker Ini juga harusnya membantu Dia 38 tahun sekarang ini Tapi gue yakin lah Dia masih Bisa physical Dia bisa Kasih leadership Dia bisa kasih Championship experience juga Untuk para pemain Clippers lainnya Sekarang menurut gue Gak ditinggal gimana Tyrant Lu Mengatur ego Dari para pemain Superstarnya ini Ini kenapa Tyrant Lu dibayar mahal Sih sama Clippers Emang boleh Tim se-stack ini Gue gak inget loh Terakhir Satu tim itu Punya 4 All-Star I don't know Mungkin All-Star gak Tapi 4 Superstar 4 Superstar Gue penasaran sih Itu kapan Terakhir terjadi Kalau ada yang bisa ingetin gue Tulis di comment section Di bawah Gue jujur gak inget sih Tapi semoga Anak-anak yang datangnya dari The Greater Area Of Los Angeles Ada San Diego Ada LA Semoga ini semua bisa kompak Dan juga bisa bekerja sama ya Karena ini demi LA Demi LA bisa juara ini Tapi Gue penasaran nanti Bagaimana role-role Pemain ini Of course Gue bilang sih James Harden Itu akan bermain Di posisi 2 Sebagai shooting guard Dimana mungkin role-nya Seperti Sebagai spot shooter aja Jadi biar Rush yang bawa bola Ataupun juga PG bisa Yang ngolah Nah dia itu tinggal Ngembak aja tuh Biar dia juga bisa Ngembak tenaga Gak usah capek-capek Ngolah bola Dan ini Menurut gue Dengan datangnya Harden Ini juga menguntungkan Untuk Clippers Karena Kita tahu Problemnya Clippers adalah Injuries Kita gagal ke final conference Selalu gara-gara Injuries Ataupun juga gagal Nge-can-by finals Karena ada yang injury Dengan datangnya Harden Ini akan mempermudah Untuk Tai Liu Memanage minutes-nya PG Ataupun juga minutes-nya Kawhi Mungkin Kawhi bisa off-night Beberapa kali Karena Ya kalau Kawhi off-night Gak apa-apa Masih ada Harden juga gitu Jadi ini yang akan memberikan Advantage nantinya Untuk bisa Clippers Stay healthy The whole season Amin Amin Ya setelah Jujur gue Lemes banget Awal season ini Support Clippers gue Karena gak ada improvement Sama sekali off-season-nya Sekarang udah mulai ada Apinya nih guys Udah mulai ada Ada apinya Udah gak sabar Ngelihat Genius Harden nanti debut Bersama Clippers gue Like I said Gue cuma berdoa aja Tidak ada yang aneh-aneh terjadi Tapi Of course Like I said Ini Semua fans Clippers Harus get excited sih Harus excited tentang hal ini Karena Ini probably Gila team stack banget Ini udah bener Dia mau spend Si Steve Ballmer Demi punya chance Menjadi juara Dan ini probably The closest Thing sih Ataupun juga ada The deepest team Yang bisa membantu kita Untuk masuk ke NBA Finals Setahun Ini Sixers Pasti sekarang lega banget Menurut gue Sudah tidak ada drama James Harden Mungkin James Harden Ada di benchnya Ada di benchnya Sixers Hari minggu lalu Mungkin untuk Pamitan dengan temen-temennya Tapi Of course Dengan Ilangnya Harden Tyrese Maxey Time guys Ini breakout season Tyrese Maxey Gue yakin Dia akan all-star Lock it up This is a guarantee Akan jadi NBA All-star season ini All season 8 Tyrese Maxey udah 31 34 Dan juga 26 poin Udah paling cocok lah Menurut gue Ini untuk jadi tandemnya Joel Embiid tahun ini And Philly In return Dapet veterans Dan juga role players Yang solid Menurut gue Nick Batum Dan juga Rocco Itu masih bisa bantu banget Dengan shootingnya mereka Dengan defensenya mereka Mungkin karena Kalau mereka main di Philly Mereka lebih bisa diutilize Kemampuannya mereka juga Menurut gue Jadi I think they will fit Fit in nicely lah Dengan offense Philly KJ Martin Bisa aja jadi kejutan Di Philly You never know They need somebody With high energy With atletism Mereka akan bisa aja pake KJ Martin Di bawah So itu aja Untuk kelas timeout Hari ini Karena kita akan pindah Prediksi Besok hanya ada 3 game Besok agak sepi NBA Gue pilih online No magic aja lah Untuk mengelakkan Clippers gue Karena Clippers besok Orangnya dikit Mungkin cuma bertujung Atau berlapan Jadi I think Magic harusnya bisa Menangkan game besok So Good luck everybody And yeah That's all from me Semoga kalian bisa Enjoy kelas hari ini Really appreciate everybody For tuning in Thank you so much guys Yang sudah setiap hari Atau juga setiap episode Selalu nonton You guys support channel ini Gue bener-bener Terima kasih banget Dan you guys Appreciate you guys banget Karena Gue juga selalu semangat sih Kalau ada berita besar kayak gini Masih gue semangat banget Untuk share my reaction juga Kepada kalian semua And guys Once again Thank you so much guys For watching Jangan buat like Jangan buat komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody